Kita mengadakan gerakan pengendalian hama tikus. Pengen tahu cara mengendalikan hama tikus yang efektif? Lihat video ini. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita mengadakan gerakan pengendalian tikus yang efektif dengan menggunakan alat emposan. Ini kelompok tani Sukamaju, Bisa Pengasalan, Kabupaten Lamoran. Kita mengadakan gerakan pengendalian hama tikus. Ini dilakukan seminggu sekali tiap hari Selasa. Kalau dilaksanakan dengan rutin dan teliti, ini bisa mengendalikan hama tikus sangat-sangat efektif. Ini menggunakan emposan yang di dalamnya berisi belirang. Nah, ini alat yang digunakan oleh teman-teman petani. Ini dibagi menjadi tiga regu menyusuri pematang lahan atau jalan untuk mencari lubang tikus atau persembunyian tikus. Kemudian, di lubang itu kita laksanakan pengomposan dengan menggunakan belirang ini. Kegiatan ini kita laksanakan bersama dengan musbika, kecamatan Kalitengah, petani desa pengangsalan, dan binas pertanian terkait. Untuk pelaksanaan pengomposan ini, lebih baiknya untuk efektifnya dilakukan secara rutin. Selain pematang, sasarannya adalah lahan yang kosong, yang penuh rumput itu pun jadi sarang tikus. Jadi, juga kita cari sarangnya. Oke, teman-teman. Ini kerakan kita bersama dengan musbika. Dan menghasilkan juga banyak tikus. Ini tikusnya. Oke, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel Kartona Farmer ya. Semoga video ini bermanfaat untuk para petani. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.